Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jombal lagi dengan saya guys Canggu Jom Gimana kabar teman-teman Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Alright guys Alhamdulillah sebentar lagi Masuk ke bulan Ramadan guys 3-15 hari lagi guys ya 3-14 hari Gak sampai sih guys ya Sekitar itulah guys ya Dua mingguan kita akan masuk Kepada bulan Ramadan Dan sangat-sangat bahagia sekali ya guys ya Semoga kita diberikan umur panjang Bisa beribadah dengan baik ya guys ya Dengan tekun Dengan istiqomah Di bulan Ramadan tahun ini ya guys ya Allahumma bariklana firoja bahwa syabat Nama balikna Ramadan Ya Allah Amin amin Ya Rabbul Alamin Oke berkenaan dengan bulan Ramadan Pasti masjid-masjid akan penuh ya guys ya Masjid-masjid akan Membeludak Kalau di Masjidil Haram Maka Al-Mukar Roma itu Sampai ke Gubri Belakang Sampai istilahnya Kejembatan di Misvala Itu pasti penuh banget guys ya Itu zaman saya dulu Apalagi sekarang Sekarang sudah ada perluasan Masjidil Haram Mungkin tidak sampai seperti itu Tapi kalau masih sampai seperti itu Berarti semakin banyak orang Yang berpuasa Dan melaksanakan ibadah Di Masjidil Haram sana guys ya Bagaimana dengan Masjid-masjid yang ada di Malaysia Bagaimana masjid-masjid yang ada di Indonesia Nah kita nak mendengarkan nih guys ya Cerama daripada Ustadz yang ada Di Malaysia ini ya guys ya Dan kalau kita ketahui Kalau disini ya guys Kalau disini Itu masjid Penuh ya Di awal Ramadan Sampai setengah bulan Ya itu penuh ya guys ya Setelah itu Baru berkurang 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 Berbeda Halnya kalau di Arab Saudi Awal itu biasa aja Ya kan Tidak penuh Tapi kalau di akhir Itu sampai Beludak penuh ya guys ya Disini guys Kita akan mendengarkan Daripada Ustadz Mukhtar Yaakob Ya dari channelnya beliau Jangan lupa Like share Subscribe Support terus juga beliau ya guys ya Dengan Tipnya juga Oke Tampak lama-lama Jom kita tengok videonya guys Let's go Hari ni muslimin Menyumat semua Semua tepat-tepat Ada semaya Tepat-tepat semaya belakang Minta maaf Amor menyebut Ketika Amor bagi ceramah Di Tanah Merah Tepat Mahatafiz Ustadz Fatah Esko Kerajaan Negeri Kelantan Sudah ceramah Minum-minum Makan sekali dengan dia Dia kata Ustadz Betul dia kata Ustadz Ketika mula-mula Saya dilantik Menjadi Esko Bahagian Pembangunan Di Kelantan Aruh Tok Guru Haji Na'azib Perses saya Dia kata Awak mesti pastikan Hantar mesti pastikan Setiap bangunan Whatever Apa dia Yang nak dibangunkan Di Kelantan Pastikan ada Tempat semaya Ada Ada tempat semaya Ada tempat semaya Sama ada Mereka Ikut Dia pun Bila dia melalui Kita Kita kena pastikan Ada tempat semaya Kerana kita Kerana kita sebagai Pemerintah Kita kena sedia Ke tempat Orang yang nak Di semaya Bukan kerja kita Kita sebagai Pemerintah Kita kena Sedia ke tempat Kalau tidak Orang yang akan dakwa kita Sebagai pemerintah Bapa pun Tersia ke tempat Langsung orang kata Eh kita nak semaya Sini tak ada tempat semaya Oh Dia tak buat Tempat semaya Kita pera kuda Kita erik kuda Gimina air sungai Kerja kita Erik kuda Gimina air Hak minina air Kerja kuda Tak boleh nak pergi Tekok No homel Gimina air Saya pak Kedira menamuk Salah wana kita Begitu juga Kita pihak pengurusan Pemerintah Sediakan Surah Masjid dan sebagainya Hak nak pergi semaya Kerja dia Walaupun seramah Yang ada di UMK ni Pun kabar-kabar Semaya dah Ada nebelah Kabar-kabar asal Dua belah Empat kelebi dia Ngari isa Terpulailah Kita kena menyediakan Orang tak boleh nak dakwa Musapir mari Mubapak mari dan sebagainya Ada tempat Tok Guru pesan Itu pada eskub pembangun ni Ambil kerja masing-masing Nak pastikan Kita mendirikan Salat jemuk Bila-bila masa Tidak nanti Ramadan Tetapi menjadi budaya Daripada turun-temurung Lagi kita ni Pung Ramadan Ramah Sehingga Kejadi Bahasa standard Orang buat Nganing Gura gitu Ramadhan Ramah Paling tinggi Sepuluh hari Paling tinggi Tak ada Sepuluh ayat Di awal tadi Maknanya kita buat Amal ibadat bermusim Tak ada stamina Tak ada iman Iman kita tidak kuat Semaya terawih Buat ibadat pula Kita kena cari Cari Nah-nah-nah Yang Kohosiki 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 Nah-nah-nah Nak ada Pak Pak Raka' Kam Pak Kenapa Ni Yang kata Tubih Pula Siap kali Ramadhan Mesti Surah Demoh Lepas ke 20 Lepas tu Lepas tu Lepas tu Ada jangguk Sikit Mula bahas Nabi tak Buat 20 Nabi Buat Lepas Macam-macam Apa Amal Kuliah 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 Amal Kalau benda tu Saluh Sama ada Lepas Ke 20 Lepas 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 Keluar Kenyata Tu iman Yang Semaya Lepas Rakan Amal tarik Tau Lepas Nabi tak Buat Tu iman Awak 20 Amal tarik Tau Lepas Nabi tak Awak 20 Tak Punya Apa Sedangkan Mereka Adalah Di kalangan Orang-orang Yang Jumuhur Memfatua Negeri Masing-masing Tak Ada Kuliah Kuliah Kita Kuliah Kuliah 28 Malah Kuliah Satu Habu Selalu Mereka Kita Di negeri Ada Majlis Fatwa Bukan Tuk Peti Sore Bukan Tuk Peti Sore Berbelah-belah Ali Mesyuarat Fatwa Negeri Kelantan Nak Keluar Satu Benda Dan Merajuk Pada Empat Mazahat Mazahat Ni Kata Gapa Dia Pakal Lengok Jolo Kitab Nipis Sapa Ketebal Sapa Ketebal Nak Boleh Keluar Pasal Dia Takut Menanggung Bila Mengeluarkan Satu Hukum Yang Menyalahi Dengan Kaedah Yang Sebenarnya Kita Duk Bahah Ketua Bahah Ketua 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 Amun Sabut Sabut Dekat Ketua Tuan Malam Malam Pasal Lepas Semayah Dua Semayah Isok Dia akan Cari Cari Kau Sikit Kau Sikit Kau Stamina Taduk Iman Taduk Main Bola Sepuluh Minit Sepuluh Minit Sudah Mengumum Sek Sek Kita Sepuluh Nuh Dunia Kita Sepuluh Minit Sudah Takut 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 Surah Kita Tidak Berapa Rakan Ada Lapan Alhaya Dia boleh Hijah Dia boleh Hijah Dia Super Rodeo Boleh Pula Tidak Kata Alhaya Nak Berita Tidak Membetul Dia Pula Tidak Tidak Juga Dia Tepin Awak Kita Kau Kata Malah Tidak Sini Maruh Pula Tidak Tidak Kenapa Nak Bila Ada Pula Kata Nabi Tak Selawat Mana Nabi Semaya Terawih Ada Salallah Selawat Tak Ada Nabi Tak Buat Ada Masjid Pah Mayah Mayah Kita Tunggu Bila Nak Salallah Duh Kalau Main Tak Salallah Lap Rakan Kulapan Setengah Dua Mada Isah Aku Sembilan Boleh Bukan Gotu Nabi Tak Buat Kau Nabi Tak Buat Tak Ada Tapi Mori Ada Manonah Mori Manonah Mori Ah Itu Baga Malik Awak Belaguan Angin Oh Kakak Nabi Tak Awak Tak Awak Belaguan Angin Itu Tak Gitu Nampak Kita Menghukum Dengan Nafsu Kau Dengan Gaudi Dengan Nafsu Muslimin Muslimah Yang mati Allah Ta'ala Sajar Tak Sedar Tak Raleigh Memang Mereka duduk Tak Terima Tidak Sement Orang duduk Tak Duduk Tidak 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 Hati Tidak 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 Daripada Ustadz Mokhtar Yaakob Ya guys ya penjelasan bagaimana Kita tuh guys ya Ketika bulan Ramadhan Penuh mesik tapi sampai 10 hari aja Itu kita kan Jadi iman kita ketakuan kita Itu musiman tidak kuat sebenarnya Iman kita dan juga kita itu Akan mencari celah-celah terus Bagaimana supaya tidak Sholat 20 rokaan Tidak sholat 88 rokaan Rasulullah tak melakukan Semua dalam Ramadhan Rasulullah tu bolong-bolong solatnya Solat tarawihnya Rasulullah itu Sehari solat Besoknya tak macam tu kan Kita mendiru semua macam tu Itu kan Rasulullah Kalau kita ni Kalau kita ni Kita yang berlumur dosa Kita yang banyak dosa Kita kenalah kan Sebab di bulan Ramadhan itu adalah bulannya kita semua Bulannya umat Nabi Muhammad SAW Bulan di mana kita akan Mengambil dan juga menanam disitu Kebaikan-kebaikan Dan juga pahala Akan memanen juga Pahala-pahala yang sangat besar Daripada Allah SWT Yang Allah bagi kesempatan bagi kita Dan memang tidak bisa dipungkiri juga Bahwasannya disini Ataupun di Malaysia mungkin Itu ya hanya 10 hari 15 hari Lepas tu dah tak ada dah Yang awal penuh masjid Lagi separuh Lepas tu Sudah tinggal 1 sof 2 sof Macam tu ya kan Dan Ya saya tidak bisa memungkiri itu Karena memang sudah kebiasaan Seperti itu Dan yang saya rasakan Ketika istilahnya Berada di negara orang Di Arab Saudi sana Itu berbeda sekali Dengan kita ya guys ya Kalau disana itu Masya Allah Jadi Semakin 10 hari terakhir Semakin penuh masjidnya Masjid di masjid haram Dan juga masjid-masjid Di luar sana juga Penuh guys ya Itulah guys ya Dan disana juga Karena dengan kondisi Seperti itu Keimanan dan ketakuan Kita juga bertambah Kita langsung Serta-merta Tapi kalau disini juga Bisa di adjust juga Kata Ustadz tadi Imamnya itu bisa di adjust Tapi kalau kita Perbandingkan Antara bermain bola Yang 90 menit Dengan carawe Hanya 10 menit Itu kadang kita tuh Udah langsung tahu Jadi kita tuh Lebih suka dunia Daripada Mempersiapkan Akhirat kita Semoga kita dijauhkan Daripada Hal-hal yang Membuat kita jauh Dari Allah Oke terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Semua yang benar Dari Allah Kesalahan adalah Kebodohan saya sendiri Mengaji ilmu itu Tidak semerta-merta Kita hanya Bersekolah saja Ataupun Masuk ke sekolah Dan lain sebagainya Tapi Melalui Youtube juga Kita bisa Belajar Ya kan Daripada Ustadz Wadi Anwar Ustadz Badli Usrad Azhar Idrus Ustadz Abdul Samad Ustadz Syamsul Debat Dan Ustadz-Ustadz yang lain Termasuk juga Daripada Ustadz Mukhtar Yaakub Ini guys Oke Terima kasih Saya Pak Firatududri Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati